Baik, kita lanjutkan berbagi kawruh tentang wayang yang ringan-ringan saja. Jadi menambah khasanah pengetahuan penjenengan, saya mau berbagi tentang sosok atau figur wayang pada waktu dia menjadi kesatria dan pada waktu dia menjadi raja. Ada yang namanya berbeda, waktu belum menjadi raja, contohnya Noroyono menjadi kresno. Nah, figurnya pun juga berbeda. Ada banyak sekali yang sudah saya siapkan ini, segini ya. Tapi kita mulai dulu, pertama dari klan atau keluarga Manduro. Manduro dalam satu babat itu didirikan oleh Prabu Kunti Bojo. Nah, inilah sosok Prabu Kunti Bojo. Oke, Prabu Kunti Bojo. Ya, saya taruh di sini ya. Ya. Nih. Dipartainya ini kemudian perlindungan raja ya. Terus kemudian jingkotewo. Pakai. Prabu. Nah, pada waktu muda, sebelum menjadi raja, namanya adalah Raden Surozeno. Raden Surozeno. Ini dia. Ini dia. Ini Raden Surozeno. Saya tahu kalau saya nangguri ini, ya. Oke. Lanjut. Generasi berikutnya, yaitu Prabu Basu Dewo. Prabu Basu Dewo. Ini ada dua macam, ya. Prabu Basu Dewo. Ada yang bukongan. Ini. Oke. Ada yang jangkaan. Nah, bukongan ini PDH. Jangkaan itu PDH. Itu ya. Nah, ini. Ini Basu Dewo jangka. Ini Basu Dewo. Kokongan. Basu Dewo ini. Due anak. Teluh. Ini. Due anak teluh. Ini. Si. Basu Kundi. Ini mungkin dua anak papat. Bu Juni Sidi. Nggak ada milik cantan. Aku katakan. Ini. Ini. Anaknya papat. Anaknya papat. Basu Dewo. Kemudian. Kunti. Kemudian. Aryo Prabu. Dan. Ugroseno. Nah. Kita lihat satu persatu. Ini Basu Dewo. Pada waktu mudanya. Dia. Bernama Raden. Basu Dewo. Yang meneruskan. Menjadi raja di. Kerajaan Manduro. Menerusnya Prabu Kunti. Bojo. Ini. Raden. Basu Dewo. Waktu masih muda. Dikulai. Sing. Anyar belum ketemu. Nggak tahu kemana nih. Apa. Sedang direparasi. Eh. Karena. Singopeniwayang. Sedang sakit ini. Mas. Hartono. Dan berantang. Segera sembuh. Lanjut. Ini adalah. Prabu. Bismoko. Adiknya. Basu Dewo. Dia. Menjadi raja di. Kumbino. Mau nih. Kumbino. Kita satrian. Eh. Terus. Kemudian. Begitu. Eh. Basu Dewo. Nyalerah ke Prabun. Ini. Menjadi raja. Kejuluk Prabu. Bismoko. Kumbino. Ini waktu mudanya. Dia. Namanya. Aryo. Prabu. Rukmo. Adik. Basu Dewo. Adik. Basu Dewo. Satu lagi. Yang juga kemudian. Menjadi raja. Adalah. Prabu Setiajit. Bapak Istiaki. Prabu Setiajit. Bapak Istiaki. Ini. Prabu. Setiajit. Satu lagi. Satu lagi. Prabu Setiajit. Nah. Pada waktu muda. Pada waktu masih muda. Dia adalah. Raden Ugroseno. Koyos Setiajit. Koyos Setiajit. Koyos Setiajit. Koyos Setiajit. Nah. Waktu masih mudanya. Igroseno. Waktu dewasanya menjadi Prabu Setiajit. Dia. Berkedudukan di kerajaan. Ini. Lesanpuro. Itu. Lesanpuro. Nah. Generasi berikutnya. Anaknya Basu Dewo. Yaitu. Yang melanjutkan. Tahtaman Duro. Adalah. Prabu. Bolotewo. Prabu Bolotewo. Ini dia. Prabu Bolotewo. Wah. Keren banget ini. Nah. Ini Prabu Bolotewo. Kuku Malang. Kuku Malang. Kuku Malang. Waktu mudanya. Dia adalah Raden. Siapa dulu? Kokrosono. Pak Ari yang ngerti. Pak Ari. Dalam. Tuh. Raden Kokrosono. Ada satu lagi. Kuen Manduro yang menjadi raja. Yaitu adiknya Kokrosono. Raden Noroyono. Menjadi raja. Dorowati. Ya. Tidak. Mudah. Negorondorowati. Kemudian menjadi raja disana. Kejuluk Prabu Sri Badoro Kresno. Itu ada anak basu dewa. Anak basu dewa. Anak basu dewa. Ada tiga. Yang satu. Sembodro. Orang Sembodro. Jadi. Bojone. Arjuna. Ya. Ini Prabu Kresno. Ratun Torowati. Anak basu dewa. Dari Klen Manduro. Adiknya. Polo dewa. Pada waktu muda. Dia adalah. Raden Noroyono. Oh. Sekeren ya. Kita review dulu. Dari sini. Raden Suroseno. Dari sini ya. Oke. Raden Suroseno. Mendirikan Manduro. Menjadi raja. Yaitu Prabu. Kunti Bojo. Anaknya. Kunti Bojo. Yang meneruskan. Kerajaan Manduro. Dia adalah. Prabu Basu Dewa. Raden Basu Dewa. Kemudian berkelar menjadi. Prabu Basu Dewa. Sedangkan. Anak yang lain. Yaitu. Raden Aryo Prabu. Menjadi raja. Di Kumbino. Jejuluk Prabu. Besmoko. Terus adiknya lagi. Adiknya Ryo Prabu. Anak yang lain dari. Eh. Adiknya. Basu Dewa. Anak yang lain dari Kunti Bojo. Yaitu. Ugroseno. Menjadi raja. Di Lesan Puro. Sejuluk Prabu. Setiajet. Nah. Anak dari. Setiajet ini adalah. Raden Setiaji. Dan. Dewi Setiajubomo. Nah. Setelah Basu Dewa. Selanjutnya adalah. Raden Kokrosono. Anak tertua dari Basu Dewa. Terus. Menjadi raja. Bergelar atau Jejuluk Prabu. Balotewo. Sedangkan adiknya. Raden Noroyono. Menjadi raja. Vindorowati. Bergelar atau Jejuluk. Prabu Sri Baddor. Terus. Keren ya. Wah. Keren. Wayang gulet ini. Kalau kita pahami. Benar-benar asik. Gitu ya. Nih. Wayang-wayangnya. 1, 2. 1, 2, 5. 7, 9. 11, 13. Bayangnya. Eh. Oke. Ya. Oke. Oke. Ayo kita. Belajar terus ya. Kita sayangi. Untuk kita lihat dari dekat. Ini. Luar biasa nih. Pahatannya alus. Pahat ini Pak Bukimin ini. Terus kemudian. Senyunggeng Pak. Siapa? Mbah Mur. Ya. Ini juga Mbah Mur. Senyunggeng Mbah Mur. Penatah Pak Budi. Ini juga Pak Budi nih. Tata nih. Mbah Mur. Ini Pak Wandi. Gitu. Ini Pak Karman nih. Jakarta dulu gurunya. Para penatah-penatah. Jukoharjo nih. Termasuk gurunya. Pak Hartono. Itu ya. Oke. Terima kasih. Kita lanjut nanti ke. Sesi berikutnya. Ya. Oke. Thank you. Terima kasih.